Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-172 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Senopati Empu Balitung tersenyum lebar ketika melihat itu semua Tak seorang pun yang mampu menahan hantaman ajian penghancur jagad miliknya Modar Kowe, Wong Panjalu, seringai lebar yang terukir di wajah Senopati Empu Balitung langsung memudar seiring hilangnya asap tebal Yang menutupi seluruh tubuh panjit Tejo Laksono Yang baru saja terkena hantaman ajian penghancur jagad miliknya Betapa tidak, selama ini tak satupun pendekar yang sanggup bertahan hidup Jika sudah terkena hantaman ajian ilmu kanuragan tingkat tinggi miliknya itu Namun kini, ada seorang ksatria muda dari keprajuritan Panjalu Yang sama sekali tidak terluka sedikitpun setelah menerima hantaman telak ajian penghancur jagad Dia sungguh-sungguh terperangah Bahkan kini justru wajah tampan sang ksatria muda ini Menyunggingkan senyuman tipis ke arah Senopati Empu Balitung Seperti sedang mengejek sang pimpinan utama pasukan jenggala yang baru saja membokongnya Bah bagaimana mungkin, gumam lirih Senopati Empu Balitung melihat kejadian yang terjadi di depan matanya itu Ternyata orang-orang jenggala sukanya main belakangnya Sungguh pengecut, ucap Panji Tejo Laksono sembari menatap tajam ke arah Senopati Empu Balitung Ucapan Panji Tejo Laksono itu sontak membuat Senopati Empu Balitung tersadar dari lamunannya Sambil mendelik kering pada Panji Tejo Laksono, dia menghardik keras Tutup mulutmu, anak kemarin sore, aku tidak percaya kalau kau sanggup menahan ajian penghancur jagadku lebih dari sekali Setelah berkata demikian, kedua tangan Senopati Empu Balitung kembali memancarkan cahaya putih kehijauan Dengan cepat ia menghantamkan kedua tangannya ke arah Panji Tejo Laksono Wut 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 wuf, empat cahaya putih kehijauan berhawa sejuk namun mematikan dengan cepat menerjang ke arah Panji Tejo Laksono Yang kini berhadapan dengan Senopati Empu Balitung Belaar-belaar, belaar, belaam Empat ledakan dahsyat beruntun terdengar saat empat sinar putih kehijauan berhawa sejuk itu Kembali menghantam tubuh Panji Tejo Laksono yang tertutup oleh cahaya kuning kemasan Namun kembali Senopati Empu Balitung kecele Panji Tejo Laksono sama sekali tidak terpengaruh oleh hantaman beruntun dari ajian penghancur jagad Yang dilepaskan oleh Senopati Empu Balitung Malahan sinar kuning kemasan yang menutupi seluruh tubuh sang pangeran muda dari Kadiri ini semakin terang Melihat itu, Senopati Empu Balitung segera memberikan isyarat kepada para prajurit jenggala yang ada di dekatnya Untuk maju menyerang ke arah Panji Tejo Laksono Empat orang prajurit jenggala bersenjatakan tombak langsung melompat maju Sambil menusukkan senjata mereka masing-masing ke arah badan sang penguasa kadipaten seluageng ini Wuaf, terang, terdengar suara denting nyaring saat ujung tombak itu mengenai kulit Panji Tejo Laksono Seperti sedang membentur logam keras Para prajurit jenggala itu terkejut bukan main melihat itu semua Belum hilang rasa keterkejutannya Panji Tejo Laksono dengan cepat mengapit tombak para prajurit jenggala menggunakan lengan atasnya setelah memutar tubuhnya dan maju selangkah Para prajurit jenggala berusaha keras untuk menarik senjata mereka Namun semakin keras mereka menarik gagang tombak Jepitan lengan Panji Tejo Laksono terasa semakin erat mengapit senjata mereka Menggunakan lengan tangan kanannya Panji Tejo Laksono langsung menghantam gagang tombak yang terbuat dari kayu itu Berak, empat gagang tombak itu langsung patah setelah terkena hantaman siku tangan kanan Panji Tejo Laksono Dengan gerakan cepat yang sulit diikuti oleh mata biasa Panji Tejo Laksono memutar tubuhnya dan dengan cepat melemparkan empat ujung tombak di jepitan lengan kirinya ke arah para prajurit jenggala yang mengeroyoknya Wut wuf, trip trip, aar Empat orang prajurit jenggala langsung tersungkur setelah ujung tombak mereka menembus perut Mereka langsung tewas di tempat Melihat itu, seorang bekel prajurit jenggala yang bertubuh tinggi besar langsung melompat tinggi ke udara dan menghantamkan sebuah palu besi besar yang menjadi senjata andalannya ke arah kepala sang pangeran muda dari Kadiri Remuk kepalamu, bajingan, hiaat, traang Mata sang bekel prajurit jenggala itu melotot lebar saat melihat palu besinya yang sebesar kelapa kambing tak bisa berbuat apa-apa meski menghantam telak kepala sang pangeran Malahan kini dia yang gelagapan saat melihat Panji Tejo Laksono mengayunkan pukulannya yang dilapisi oleh ajian tapak dewa api Belaar, aau, sang bekel prajurit jenggala bersenjatakan palu besi besar itu langsung terjengkang dengan dada hangus seperti terbakar api Delapan orang prajurit jenggala langsung menerjang maju ke arah Panji Tejo Laksono Dengan bersenjatakan pedang, mereka dengan cepat menusukkan pedangnya ke arah sang pangeran muda Sekali hentak, tubuh Panji Tejo Laksono melenting tinggi ke udara dan mendarat di atas bilah pedang para prajurit jenggala Dengan gerakan cepat yang sukar diikuti oleh mata biasa, Panji Tejo Laksono langsung menyepak kepala para prajurit jenggala yang mengeroyoknya Daas-daas, awuk, delapan orang prajurit jenggala langsung tersungkur ke tanah dengan wajah memerah karena sepakan keras Panji Tejo Laksono Ada yang rontok giginya, ada pula yang mimisan seketika Sementara para prajurit jenggala membuat repot Panji Tejo Laksono, senopati empu balitung menyiapkan ilmu kanuragannya yang iain Kulit sang perwira tinggi prajurit jenggala ini berubah menjadi merah dengan otot yang menonjol dari permukaan kulitnya Ini merupakan perwujudan dari ajian raga asyura yang membuat penggunanya jadi memiliki tenaga dalam berlipat ganda Juga dengan kecepatan tinggi yang mampu bergerak cepat bagaikan kilat Setelah melihat para prajuritnya tak berdaya menghadapi Panji Tejo Laksono, senopati empu balitung mendengus keras Lelaki paruh baya bertubuh kekar itu segera menjejak tanah dengan keras lalu melesat cepat bagaikan anak panah lepas dari busurnya ke arah Panji Tejo Laksono Tanpa menunggu lama, sang pimpinan utama pasukan jenggala ini langsung menghantam dada Panji Tejo Laksono yang masih diliputi oleh cahaya kuning kemasan Buami, kekuatan yang meningkat puluhan kali lipat membuat hantaman tangan kanan senopati empu balitung mampu mendorong tubuh lawan hingga dua tombak jauhnya Meski tidak menimbulkan luka, namun Panji Tejo Laksono terkejut melihat perubahan ini Saat senopati empu balitung melancarkan serangannya untuk kali kedua, Panji Tejo Laksono langsung melenting tinggi ke udara menghindari hantaman tangan kanan kiri sang perwira jenggala Buami, Buami, setelah berjumpalitan mundur beberapa kali Begitu Panji Tejo Laksono menjejak tanah, sang pangeran muda dari Kadiri ini segera merapal mantra ajian waringin sungsangnya Cahaya hijau kebiruan dengan cepat tercipta dari pinggang Panji Tejo Laksono yang segera menjalar ke arah tubuh bagian atasnya Melihat itu, senopati empu balitung melesat cepat ke arah Panji Tejo Laksono sambil mengayunkan tangan kanannya ke arah dada Panji Tejo Laksono dengan menyeringai lebar Mampus kau, Wong Panjalu Keparat, Buami Kali ini hantaman tangan kanan senopati empu balitung tak bisa membuat tubuh Panji Tejo Laksono tersurut mundur namun justru tangan kanannya seperti melekat erat di dada kiri sang pangeran muda Aar, teriak senopati empu balitung sambil berusaha keras untuk menarik tangan kanannya yang sudah diikat oleh sinar hijau kebiruan ajian waringin sungsang Rasa sakit yang luar biasa dengan cepat menyerang ke seluruh tubuh senopati empu balitung Sendi-sendi tubuhnya terasa seperti mau lepas dari tempatnya Begitu pula dengan tenaga dalamnya yang perlahan tersedot oleh ajian waringin sungsang milik sang pangeran muda dari Kadiri Aar, perlahan, warna merah di kulit senopati empu balitung menghilang dan berganti menjadi hitam dan terus menghitam Darah segar mengalir keluar dari mulut, hidung, mata, dan telinganya Tiba-tiba saja, sesosok bayangan berkelebat cepat ke arah pertarungan mereka Dengan tapak tangan kanan yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi, sang bayangan itu langsung menghantam bahu kiri Panji Tejo Laksono Belam, ledakan dahsyat terdengar saat itu juga Panji Tejo Laksono terpental ke belakang Walaupun begitu, dia segera merubah gerakan tubuhnya dan berhasil menghentikan leju mundurnya dengan satu kaki dia hujamkan ke tanah Ada darah segar yang meleleh keluar dari sudut bibirnya Si bayangan itu adalah seorang kakek tua bertubuh kurus namun berotot juga berjanggut panjang dengan-dengan tatapan mata tajam Rambutnya yang memutih tergelung di atas kepalanya Melihat dari pakaiannya dia adalah seorang pendekar pertapa Kakek tua renta itu segera menoleh ke arah senopati empu balitung yang terkapar di atas tanah Senopati empu balitung masih bernafas namun melihat keadaannya yang sekarang, dia sudah tidak mungkin hidup lagi Luka dalamnya akibat ajian waringin sungsang milik sang pangeran muda dari Kadiri telah membuat hancur seluruh urat nadi dan persendian ototnya Dia juga kehilangan seluruh tenaga dalamnya Tak seorang pun yang mampu untuk menolong pimpinan utama pasukan jenggala ini Melihat kondisi tubuh senopati empu balitung yang terkapar tak berdaya dihadapannya Kakek tua itu mendengus keras lalu menoleh ke arah Panji Tejo Laksono Anak muda, kenapa kau begitu kejam menyiksa muridku seperti ini ha? Di mana hati nuranimu ucap sang kakek tua bertubuh kurus namun berotot itu dengan penuh amarah Dalam perang, tidak ada kata kejam maupun baik hati Kisana Kalau hari ini bukan dia yang mati, tentu aku yang akan menjadi mayat Jangan menanyakan apakah aku punya hati nurani atau tidak Karena dalam pertempuran ini yang ada hanyalah hidup dan mati Jawab Panji Tejo Laksono sembari mengusap sisa darah segar yang ada di sudut bibirnya Kalau begitu aturannya, maka aku Wong Agung Pucangan Akan meminta keadilan atas luka yang dialami oleh muridku Besiaplah untuk menerima seranganku Setelah berkata demikian, kakek tua yang mengaku sebagai Wong Agung Pucangan itu Segera melesat cepat ke arah Panji Tejo Laksono sambil mengayunkan tangan kanannya Yang sudah berwarna biru terang layaknya warna petir yang menyambar di langit Panji Tejo Laksono pun bersiap untuk menghadapi serangan kakek tua itu Dengan ajian tameng wajahnya, tubuhnya kembali memancarkan cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mata Namun di saat yang bersamaan, sebuah bayangan berkelebat cepat menghadang laju pergerakan Wong Agung Pucangan Dengan tangan kanan yang dilambari cahaya putih kebiruan yang memancarkan aura yang menakjubkan Dengan cepat sang bayangan ini memapak hantaman tangan kanan Wong Agung Pucangan Dua, ledakan mahadasyat terdengar hingga luar kota Kunjang Gelombang kejut besar yang tercipta sanggup membuat seluruh bangunan yang ada di kota Kunjang berderak seperti halnya terkena gempa bumi Para prajurit yang sedang bertarung pun tak luput dari imbas ledakan mahadasyat itu Yang berilmu rendah pasti terpental sedangkan yang berilmu tinggi harus cepat-cepat menguasai dirinya Ini adalah benturan tenaga dalam yang sangat tinggi Wong Agung Pucangan tersurut mundur hampir 10 tombak jauhnya dari tempat beradunya dengan bayangan itu Lelaki tua berjanggut panjang yang tersohor sebagai salah satu pendekar sepuh terhebat di tanah Jawa Dwipa Wilayah timur itu muntah darah segar Baru kali ini dia merasakan luka dalam akibat benturan ajian kanuragan setelah sekian tahun lamanya menjadi sosok pendekar pilih tanding Segera dia menatap ke arah sosok bayangan yang memapak serangannya Siapa kau? Kenapa kau ikut campur dalam urusanku? Tanya Wong Agung Pucangan segera Si bayangan yang ternyata adalah seorang lelaki paruh baya bertubuh kekar dengan kumis tebal dan janggut pendek Yang ditumbuhi beberapa uban ini tersenyum saja mendengar pertanyaan itu Dia terlihat menghela nafas berat sebelum berbicara Aku Prabu Jayangrana, Raja Panjalu Kemarin sore, saat Prabu Jayangrana sedang duduk bersama dengan para istrinya di Balairung Istana Katang-Katang Empat orang prajurit penjaga merpati surat datang dengan membawa dua ekor burung pembawa berita ini Saat itu, para istri Prabu Jayangrana yakni Dewi Anggarawati, Ayu Galuh, Dewi Naganingrung, Ratna Pitaloka, Sekar Mayang, Dewi Serimpi dan Cemplu Kerara Sunti Sedang bercengkerama membahas tentang putra-putri mereka Namun pembicaraan itu terhenti setelah kedatangan tak terduga dari empat orang prajurit itu Mohon ampun Gusti Prabu jika kedatangan kami bukan di saat yang tepat Ada berita penting yang mesti Gusti Prabu ketahui Ujar sang prajurit sembari menyembah pada Prabu Jayangrana Silahkan prajurit jawab Panji Watu Gunung alias Prabu Jayangrana seraya mengangkat tangan kanannya sebagai tanda persetujuan Salah seorang prajurit segera melepaskan kain putih yang terikat pada kaki merpati surat dan mengaturkannya pada sang Maharaja Panjalu itu segera Dengan segera Panji Watu Gunung alias Prabu Jayangrana segera menerima surat itu dan membacanya Panjalu dalam bahaya besar, puluhan ribu prajurit jenggala berkemah di samping telaga mendalan Kanjeng Romo Prabu Jayangrana harus cepat bergerak Panji Manggala Seta Hem, terdengar suara dengusan nafas gusar dari sang Raja Panjalu itu Setelah itu, sang prajurit yang lain segera mengaturkan sebuah nawala yang juga baru dia lepaskan dari kaki burung merpati surat yang lain Prabu Jayangrana segera menerima surat kedua dan cepat membacanya Senopati Agung Narapraja sedang terluka parah setelah pertempuran Mohon Gusti Prabu Jayangrana segera mengutus seseorang untuk menjadi pimpinan pengganti, Tumenggung Landung Dahi Sang Maharaja Panjalu itu langsung berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat Begitu selesai membaca dua nawala yang diterimanya bersamaan Ini masalah besar yang harus segera diselesaikan Prajurit, panggil Kakang Mapatih Wari Galit, Senopati Tunggul Arga dan Mahamantri Irangga Empu Jayadharma Lekas berangkat perintah Panji Watu Gunung alias Prabu Jayangrana segera Sendiko Dawu Gusti Prabu, ujar salah seorang prajurit penjaga merpati surat itu dan keempatnya segera mundur dari Balairung Istana Katang-Katang Dewi Anggarawati, Sang Ratu Pertama Kerajaan Panjalu yang melihat perubahan air muka sang suami segera bertanya Ada apa Kang Mas Prabu? Sepertinya ada yang mengganjal pikiranmu ada nada kekhawatiran di balik ucapan itu Hem, prajurit jenggala yang lolos dari pengawasan para telik sandi telah berkemah di samping telaga mendalan Ini artinya, besok mereka mungkin akan menyerbu ke Istana Katang-Katang Bak Petir menyambar di siang bolong, para istri Panji Watu Gunung alias Prabu Jayangrana terkejut bukan main mendengar ucapan suami mereka Bah bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apa saja kerja para prajurit telik sandi itu Kang Mas Prabu? Gagap nada suara Ayu galuh terdengar, sudah aku bilang, mereka lolos dari pengawasan para telik sandi, Dinda Ayu Jadi kau tidak perlu lagi menyalahkan mereka Yang terpenting sekarang, kita harus mencari cara untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi Panji Watu Gunung mengelus jenggotnya yang pendek Biar saja kalau mereka berani datang kemari, Kang Mas Prabu Sudah lama sekali selendang esku tidak menghajar orang-orang jenggala itu Aku tidak akan pernah mundur sejengkal pun jika menghadapi mereka Ujar sekar Mayang sambil mengepalkan rat genggaman tangan kanannya Kau ini sudah tua tapi masih saja bertingkah seperti anak muda saja, Mayang Ingat umur, ingat pula dengan uban yang mulai tumbuh di kepalamu itu, huh Dasar keras kepala, sergah Ratna Pitaloka yang duduk di sebelahnya Benar Kangbok Mayang, usia kita sekarang sudah bukan waktunya untuk bertarung seperti saat muda dulu Lebih baik kita serahkan permasalahan ini pada Kang Mas Prabu Jayangrana, Imbuh Dewi Serimpi Abdi Teh setuju dengan usul Teh Pitaloka dan Teh Serimpi Atuh, Teh Mayang Namun ayah masalah, sawyos akang jayangrana anu nungkulana Kita mah tinggal ngedukung salaki orang weh, teh tambah Dewi Naganingrum segera Itu membuat sekar Mayang langsung dongkol Kalian ini semua keenakan hidup di istana jadi sudah seperti ayam yang tinggal di kandang Tidak ada semangat untuk mempertahankan harga diri Benar-benar tidak bisa dibanggakan, kau cempluk rara sunti, apa juga ingin ikut seperti mereka Sekar Mayang mengalihkan pandangannya pada cempluk rara sunti yang sedari tadi hanya diam saja Aku tidak bicara apa-apa dari tadi, kenapa pula aku dilibatkan, Kangbok Mayang Cempluk rara sunti keheranan dengan sikap sekar Mayang Sudah-sudah jangan ribut sendiri, lihatlah, kakang Mapatih Wari Galit dan yang lainnya sudah datang Sekarang tutup mulut kalian semua Ujar Panji Watu Gunung menengahi perdebatan antara para istrinya Mereka dengan patuh segera duduk dengan tenang di samping Sang Maharaja Panjalu saat Mapatih Wari Galit Senopati Tunggul Arga dan Mahamantri Irangga Empu Jayadharma datang menghadap Ketiga orang punggawa istana kota Rajadaha itu segera menyembah pada Prabu Jayangrana Setelah Prabu Jayangrana mengangkat tangan kanannya sebagai tanda berkenan menerima pisauanan mereka Ketiganya segera duduk bersilah saling berhadapan di sisi kanan dan kiri depan dari singgah sana Aku tahu kalian pasti bertanya-tanya apa yang membuatku memanggil kalian bertiga di sore hari seperti ini Tapi ini mendesak, jadi aku tidak boleh membuang waktu Ujar Panji Watu Gunung alias Prabu Jayangrana membuka pembicaraan Mohon ampun Dimas Prabu Jayangrana Hamba tidak mempermasalahkan hal itu hanya saja hamba masih belum mengerti apa yang membuat Dimas Prabu memanggil kami Mapati Hwari Galit segera menghormat pada Prabu Jayangrana usai berbicara Prabu Jayangrana menghela nafas panjang sebelum menceritakan tentang dua surat yang baru saja dia terima Mapati Hwari Galit, Senopati Tunggul Arga dan Mahamantri Irangga Empu Jayadharma terkejut Bukan main mendengar ucapan dari Raja mereka Lantas, apa rencana Gusti Prabu Jayangrana untuk mengatasi situasi ini? Tanya Mahamantri Irangga Empu Jayadharma segera Itulah yang memusingkan kepalaku, Paman Jayadharma Kalau menurut pendapat Paman, apa yang sebaiknya kita lakukan? Prabu Jayangrana mengalihkan pandangannya pada punggawa sepuh itu Untuk mengirimkan pengganti Senopati Agung Narapraja yang sedang terluka Sebaiknya hamba sarankan untuk meminta bantuan nakmas pangeran Mapanji Jayagiri saja Sekaligus ini juga akan menjadi ujian buatnya sebelum dia pergi untuk menikah dengan Putri Prabu Langlang Bumi di Galuh Pakuan Bagaimana menurut Gusti Prabu, Empu Jayadharma segera menghormat pada Panji Watu Gunung Usai berbicara Hem, aku sependapat denganmu, Paman Jayadharma Jayagiri akan punya kesempatan untuk menempa diri sebelum berangkat ke Galuh Pakuan Jika dia bisa pulang membawa kemenangan Maka Kakang Prabu Langlang Bumi pasti juga akan lebih bangga memiliki menantu seperti dia Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh